Hai wih dihala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Oke guys itu pelataran yang penasaran bahwa saya pengen jamah disitu ini momen-momen ini kemungkinan bisa ya karena untuk momen ketika air besar udah nggak mungkin dan saya yakin yang bolang disitu langka begitu juga dengan batunya pasti juga misterius guys kenapa karena ketika kita bolang disitu itu susah sekali kalau nggak momen kayak gini kedua dia nggak dicari pasirnya jadi batunya akan bolak-balik nah ini saya dikasih tawar ke sekitar harusnya berang dulu kayaknya lewat sana kayaknya kan karena kayaknya mbak eh kan karena kayak oke ini pelataran luas ya guys itu yang bikin penasaran jarang sekali dibolangin siapapun ya dan kayaknya ya lihat aja lah jangan kayaknya 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 kayak ilmuwan aja kayaknya kayaknya hehehe oke kita lanjut guys hahaha Hai wuyo wuyo kita udah sampai sini bro ini keren ini pelataran luas banget dimana jarang kurang sekali dibolangin kayaknya pembolang jarang kesini kecuali orang sini ya karena kesini pun kalau enggak kayak gini ini enggak akan dapat apa-apa Oke belum apa-apa kita udah review semoga saya disini banyak temuan kita nemu fosil kayu disini tapi enggak tahu fosil kayu apa ya bentuknya seperti ini agak coklat-coklat biasanya kayak gini fosil kayu apa bisa jati jati biasanya kuning semua ini ada coklatnya ini kita nemu fosil kayu terus nemu lagi tapak jalak disini uh batunya banyak ini baru turun logis saya nyebrang dari sana ini jongkok disana ada panca warna belum tak review nah ini tapak jalak X ya triple XXXXX kita kumpulin disini itu kita lalu nemu lagi ada batu bertali air dan kalsedon disini wih ini hubungan kalsedon ya mohon maaf ini lintang guys ini lintang ini batu bertali air wih baru turun aja udah sebanyak ini yang harus di review berarti semoga saja kedepannya lebih baik lagi atau lebih banyak temuan yang bisa di review makin banyak teman yang bisa di review makin semangat saya makin merasa ya enak kita bolang jadi banyak yang dibahas ya karena kita nyari yang jarang-jarang di eksplor juga untuk kapan dia berharap banyak temuan oke karena dalam pembolangan yang nonton aja lah bahasanya ya yang nonton aja itu kalau banyak teman juga seneng kan tadi di sini gimana ya nih kita nonton panca warna dan ini panca warna dan kemungkinan dia juga badar besi Hai modelnya kayak kulitan panca warna Klawing tapi ini asli di sungai ini Oke kita masukin kita jalan ya Ayo kita jalan ke arah sana dulu pinggiran dulu ini ketika musim hujan ini hanyalah menjadi sebuah pelataran yang susah dijangkau jadi pelataran di tengah ini gabruh guys mirip giyok ya pelataran di tengah kayak gitu ya itu banyak di tengah saja Hai susah dijangkau nah oke kita jalan lanjut lagi bro ini pemandangannya ya guys Hai gimana perasaan anda semoga baik-baik saja Hai perasaan yang selalu bikin rasa tenang apakah itu ya perasaan yang bikin selalu rasa tenang itu enggak punya utang guys punya utang itu ya ya boleh kita berhutang tapi rasa itu bikin kita enggak tenang salah satunya ya nyicil motor ya kendaraan tapi bahasanya juga bagus buat apa buat penyemangat ya jadi hidup kita seakan terpati terus tapi saran saya kalau yang pada utang motor kendaraan kalau udah lunas jangan dijual jadikan kendaraan itu sebagai kendaraan tempur kayak saya Woyo Woyo ya kendaraan itu di manfaatkan sampai benar-benar dia tidak bisa bergerak lagi ya Jangan dijual terus utang lagi hanya menuruti gaya hidup nanti waktu anda itu ya akan banyak terbuang ya contoh utang motor empat tahun atau mobil enam tahun waktu enam tahun itu waktu yang memang sangat panjang loh bagi saya ya sebenarnya bagi semua apalagi ketika nyicil motor walaah enggak selesai-selesai ya guys waktunya panjang berasa panjang bener ya 6 tahun selesai dijual turunnya udah banyak ya maksudnya kalau kita utang di leasing tahu sendiri harganya berlipat ya jadinya jadi rasanya hilang banyak itu manfaatkan aja kendaraan itu rawat baik-baik sehingga bermanfaat sampai lama wih ada pokok gelugu disini guys ini ada pokok pohon ya dan nikmati hidup anda buat hal-hal yang lebih positif bukan berarti itu enggak positif serius kenapa hidup kita seumpamanya umur kita 50 tahun kita udah korbankan 10% buat mikir utang kita kalau 5 tahun Nah kalau utang lagi kita akan obatkan bertahun-tahun lagi buat ya mikir utang guys ya seperti itu semuanya umur kita 50 tahun kalau 40 tahun berapa persen persentase kalau 5 tahun utangnya dan kita hidup kita udah mulai nalar itu sejak umur ya bahasanya udah mulai kerja lah 20 tahun lah ya sekarang untuk 17 tahun Hai utang bank belum boleh ya baru lulus ya atau bahkan belum lulus ya untuk 17 tahun belum boleh utang bom jadi anggap saja dimulai kehidupannya bisa utang itu dari 20 tahun 20 tahun ke 50 tahun 30 tahun bahkan banyak sekali momen-momen yang akan akan terlewati begitu saja karena kita hanya fokus nyicil hehehe ya itu perhitungan waktu guys belum perhitungan ya banyak sekali perhitungan finansial kalau saya lebih kecenderung ke waktu ya waktu nggak bahkan bisa kembali finansial bisa dicari walaupun susah hehehe seperti itu guys coba utang satu motor motor 4 tahun atau satu motor 5 tahun 4 tahun 3 tahun 2 motor udah 8 tahun 4 tahun ada yang 2 tahun kali 24 tahun ada yang 10 tahun Nah waktu itu jadi ya ketika utang ya nggak masalah tapi satu kali aja sampai lunas atau beli motor second sesuai kemampuan itu akan lebih nikmat ya kita jadi nggak kufur nikmat tapi ngomong-ngomong nggak susah ya di sini nyari nggak dapet-dapetnya di awal-awal tadi bagus aduh gawat eh guys di awal-awal bagus walau di akhiran kayak gini sih ke priwek memang lokasi ini nggak pernah didulang pasirnya karena ini bener-bener puluh di tengah batunya gede-gede juga di tengah sungai dan jarang sekali yang jamah tempatnya nggak susah sih kita coba nyari patarannya agak lebih baik awal-awal aja yang bagus guys ya obrolan tadi itu anggap saja angin lalu tapi juga jadikan sebagai pengingat kadang kita sebagai manusia juga lupa ya masalah waktu juga penting dalam kurun waktu seumpumannya umur anda 30 tahun anda udah menjalani 20 tahun sebagai waktu remaja anda waktu pencarian jati diri anda 30 tahun itu juga tidak full guys ya seumpumannya itu 50 tahun ya kalau 60 tahun berarti lebih panjang lagi tapi waktu yang tersisa itu tidak full masalahnya ada waktu untuk istirahat kalau satu hari 8 jam 24 jam berarti udah 30 persen lagi terbuang sia-sia untuk tidur ya iya duh guys susah loh guys malah gak ada yang direpi gimana ini nih susah susah ya oh Allah ini pelatarannya malah belahwir ini pelatarannya namanya pelataran belahwir itu bawalan aja yang karena di pinggiran bersih ya disini malah gawat ini sambil mencari-cari diantara pelataran yang pelataran purbakala kayak gini ini purbakala bener-bener nih batu dari berapa tahun yang lalu masih ada di sini yah coba kita jalan lagi jalani hidup ya guys buh lamomet pokoknya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini ada batu bergaris coba kita lihat wuhuhuh ini guys ah alhamdulillah ini ini adalah sebuah batu jasper dengan warna dasar coklat krem iya batu jasper ini bercampur dengan lintang dan jasper ini ternyata ada tapak jalaknya yang sangat presisi iya dalamnya ketika dipotong itu bisa kontras bisa enggak guys tergantung dari untung-untungan kita kalau dapat yang kontras dia akan garisnya tebal ini garisnya kisaran 3 dan 2 mili ya presisi sekali ya dan ini keras bahannya bisa sangat mengkilat tapi kadang batu ini beresikonya ketika di garis dan warna dasar itu hampir sama jadi bahasanya krem dan putih itu kan hampir sama itu akan mau sebagus apapun garisnya ya akan agak berbeda lah rasanya jadi memang tapak jalak dia juga selain dicari apa ya dicari rame-ramenya apa rame-rame ya dicari garisnya juga dicari kontrasnya estetiknya gitu ya tapi ngomong-ngomong pahayah ini ternyata ini pelataran yang pahayah ini kenapa saya sebut pahayah itu di awalan saja yang kelihatan bagus setelah kesini kesini bong krek hehehe tau bong krek hehehe bosok 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 ah ini guys pahayah ini sel gas ngomong bagas lah selang ketemuan sih guys ini batunya hitam semua ini salah satu efek ketika kita sengaja pulang di tempat yang susah dijama ada beberapa kemungkinan yang akan kita dapatkan kemungkinan yang paling nyata itu tempat itu jarang batunya karena biarpun jarang pembolang tetap jarang batunya karena ternyata yang ada di atas itu batuan-batuan andesit guys batuan yang masa jenisnya termasuk keringan dibanding batuan-batuan kalasedon jadi dia akan tertempat di atas kalau batuan kalasedon itu lebih berat apalagi giyok itu otomatis dia akan lebih terpendam karena dalam kurun waktu bertahun-tahun bahkan ratu puluhan tahun dan ratusan tahun tempat ini masih ajed gak akan dibongkar atau diolah-olah oleh manusia jadi yaitu yang berat tetap ada di belakang atau di bawah ya ini ada batu jasper tapi udah dari airnya kayaknya jadi gimana guys kayak gini resikonya cuman kalau beruntung memang diantara itu ada batu yang udah terhimpit batu bagus terhimpit jadi batunya di atas terus dan ditemukan sampean atau anda anda semua itu beruntung ya beruntungnya disitu ya kayak gitu loh guys hitam semua andesit kan bisa anda lihat sendiri andesit semua sebenernya di bawah banyak batu yang bagus ya batu lagi kata-kata lebih berat daripada andesit asem ini ya gawat ini coba kita kesana yang hitam-hitam ada itu bagi pembolang-pembolang awal carilah tempat bolang yang banyak orang aktivitas tempat itu contohnya tukang pasir tukang emas itu kan aktivitas itu dan otomatis ya menaikkan batu yang pada tertanam atau yang ada di bawah itu lebih gampang dicari batu-batu bagusnya batunya pada mudel bahasanya kayak gitu hmm coba kita ke tengah guys yang belum itu ya gata bro oke oke alhamdulillah sambil duduk istirah dulu guys lihat pemandangannya hari ini cerah ya indah sekali pemandangannya teriring dengan doa yang sangat bagus doa-doa yang sangat indah ya dalam kehidupan kita ini kita duduk ya ini kita sambil nge-review temuan batu ini ditemukan ketika mau ke sini tadi warnanya hitam dengan garis apa ya dengan garis ngeserat ngeserat apa ini namanya garis serat kayu apakah ini serat kayu ini adalah fosil kayu atau bukan ini saya belum tahu kita akan tahu nanti setelah kita keseri ya tapi yang jelas seratnya memang kayu dan warnanya hitam dan untuk serat selebar ini kemungkinan dia kayak apa saya kurang paham bisa juga pinus tapi pinus yang udah terendam air jadi hitam karena untuk fosil penus biasanya warnanya coklat ya Hai nih ya oke yang jelas ini bukan kelor guys seratnya tidak selebar ini kelor Oke kita review yang satunya lagi sesuatu yang lumayan hebat menjadi bahan Hai carnet bahan yang dicari-cari para pembolang Iya apakah ini ini adalah sebuah apa guys guys coba dulu guys lah ini nanti takut gak gagal paham ya Iya oke dilihat ya udah nah ini adalah sebuah fosil keong yang kemungkinan bisa menjadi sebuah ake keong jadi tidak semua fosil keong itu bisa jadi ake keong kalau fosil keong yang tunggal atau berbentuk satuan itu kalau dibikin aja nggak bisa kalau ini kemungkinan bisa ini yang total total seperti lubang-lubang polkadot diantara batu itu adalah sebuah keongnya guys ini keongnya ada dua macam kalau di lukulo satu keong sawah dan satunya lagi jenis keong laut-lautan jadi kalau yang laut-lautan itu lebih disebut bangkang kalau yang keong sawah yang lebih disebut keong buntet ya walaupun uh sambil ngomong nih lihat ada apa nanti kita lanjut ada batu bertari air cuman enggak ada apa geraknya HP kita lempar aja batu ini sangat dicari karena fosil keong kayak gini yang bisa dijadikan agik juga sangat langka dan ini pun tidak masih beresiko besar ya karena kita tidak akan pernah tahu lihat dalamnya tapi yang jelas dari permukaan aja udah sangat hebat ya tembus tembus atau tidak untuk sebuah fosilnya ini ini enggak tembus ya guys karena ini bisa kulitan bisa kapur tapi untuk keongnya dia tembus guys nih kelihatan ini ya dan nanti kenapa ini saya review karena nanti ada momen atau ada video konten untuk motongnya dan konten untuk gosoknya ini ini bisa song bisa cekpot jadi walaupun udah terlihat bahannya padat seperti ini banyak keongnya belum tentu jadi nah kalau melihat karakter keongnya sih motongnya kayak gini guys nah tapi juga ya nanti kita lihatlah mungkin kita potong aja disini jadi konten ini akan berlanjut konten penggosokan jadi konten motong dan kosongnya akan berlanjut cuman konten ini juga bisa tidak berlanjut ketika konten motong itu kosong ya atau kita alihkan ke ngosok yang lain tapi tetap ada kontennya masalahnya udah tak bongkar seperti ini udah tak buka seperti ini itu enggak ada kelanjutannya sampai pasti penasaran guys ya kemungkinan besar ini disantar juga warnanya kemerahan karena udah terlihat seperti gula jawa atau gula gula merah ya nah seperti apa hasilnya guys anda penasaran saya juga penasaran ya kali ini bolang disini memang bener-bener anggap saja kita song karena batu yang kita review bukan dari sini dan batu yang direview disini hanya di daerah sini ketika awal tadi ya tapi selebihnya kita itu berusaha terus ya guys ini pelataran yang sangat pengen saya jangkau dan setelah dijangkau ternyata biasa-biasa saja itu yang perlu bisa dipetik pelajaran dari itu kenapa karena belum tentu yang sangat kita harap-harapkan itu baik untuk kita dan belum tentu yang sangat kita impi-impikan itu bermanfaat bagi kita justru kadang yang kita anggap remeh dan anggap biasa itu yang sangat bermanfaatkan bermanfaat bagi kita ya maka begitu ketika menjadi manusia ketika menjalani hari-hari ya jangan sempelaikan apa yang ada di hadapan anda dengan anda membayangkan yang jauh disana karena belum tentu yang jauh disana itu akan bermanfaat bagi anda dan membahagiakan anda sekian dulu saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam para petang semuanya mantap cuus woyong 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 balikas lah woyong seorang ngedah kayak rasanya tuh alah hatu-hato malah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati